ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ibejo channel kali ini Mas Bejo ada di dealer Smart Vespa Jember bersama dengan Mas Rendra mau bikin video Vespa Primavera yang terbaru ciri khas dari yang terbaru adalah pada sepionnya kalau dulu bunter kalau sekarang itu agak mengkodak banget ya seperti banget ya tapi ini klasik karena apa karena lampunya klasik karena lisnya warnanya krum Nah ini Mas Rendra ada yang unik yaitu di bagian belakangnya ini dapet langsung apa aksesoris apa gimana dijual terpisah dan taruh tas ya dan ini dijual terpisah ada di Smart Vespa Jember ada ready stop harganya jahpli sendiri kita akan ulasan tuh satu persatu warna biru dari Primavera ini non-s ya karena apa karena kombinasi lisnya warnanya krum yang non-s ini termasuk salah satu Vespa yang paling murah ini paling murah sekarang Mas paling murah tapi secara perubahan itu pol polan pol polan warna biru namanya apa Mas Rendra Astro Verso warna biru glossy dari Vespa Primavera kita mulai dari warna birunya yang ada di kepala ini ada ada perubahan gimana jadi ini masih lekukan ini Mas jadi lis lampunya ini kayak ada semacam cerit gitu ya ada gininya gitu ya temen-temen padahal lisnya ada lekukannya dan pada lampunya LED dan tidak bisa mati nyala terus nyala terus kalau untuk lampu dari Primavera lalu pada handgrip nya juga baru di setirnya Mas Rendra sama ada yang namanya jalur stabilizer stabilizer itu fungsinya untuk apa Mas Rendra jadi ini biar lebih stabil lagi Mas jadi yang terbaru ini ya desainnya untuk setirnya sendiri lebih lebar daripada yang tahun sebelumnya terus ada stabilizer nya jadi lebih lebih stabil lebih stabil dan dan Hendriknya juga lebih nyaman kemarin Mas Bejo nyoba pakai Primavera yang terbaru itu kerembangan sama Mas Rendra itu sampai puncak sampai puncak keren Mas itu pada fungsi-fungsi dari jalur stabilizer untuk yang terbaru lalu pada bagian bawahnya ini ada istilahnya lampu scene full LED semua desain LED semua Mas kanan kiri LED kanan kiri LED desain ini terbaru Mas dasinya Mas dasinya ya ada lekukan Mas Rendra kayak lekukan gimana gitu ya di sini dan ciri khas dari Primavera itu ada tanduknya tanduknya jadi tanduknya terus ujung dasi sama lisnya itu hampir semuanya berwarna krum sangat keren sangat luar biasa dan sangat suatu karya apalagi yang baru Mas Rendra ini Mas Rendra kerennya model velgnya terbaru sekarang kayak palang 5 ya atau bintang ya Jadi kalau untuk velg dari Primavera yang lama itu mirip di JTS yang baru kalau untuk yang Primavera ini baru dan palangnya paling lima terus soalnya enggak ada ada soalnya ini sebelah kiri aja sebelah kiri aja itu manusia kita nolong pisau cuma satu cuma satu abs abs ya Jadi pada pengerimanya sudah abs dan pada cakramnya itu ukurannya 220 mm Nah itu adalah yang bisa kita lihat dari bagian depannya dari Vespa Primavera hal yang menjadi ciri khas dari Primavera yang biasa atau non-s itu enggak ada stripping semua ya polosnya polos ya tapi lebih memancarkan keklasikannya sendiri Iya jadi ini Mas Vespa ini warnanya biru-biru orang menyebutnya biru dongker biru dongker jadi pernah ada di Vespa klasik zaman dulu Vespa klasik zaman dulu jadi banyak orang yang nanya kemarin Mas ada enggak biru dongker aku dulu pernah punya jadi aku pengennya yang sekarang metik belinya ini jadi men membeli nostalgia membeli Nostalgia dan warna Vespa ini itu hampir sama dengan warna Vespa nya Vespa Isol hanya channel biasa teman kita yang sangat keren sekali sekarang udah diet ya itu ya terus habis itu kalau kita lihat secara kokpit ya itu yang baru adalah sininya hitam ini ya Mas ini hitam kalau dulu full warna sesuai warna bodi ada kombinasi warna hitam dan yang sini perubahannya apa ini mas tampilannya lebih lebar analog digitalnya disini lebih banyak lebih banyak terus ini kalau dulu itu mati hidupnya lampu sekarang enggak ada enggak ada engine stop terus mode engine starter terus yang kiri rampu jauh lampu dekat listing dan klakson klakson itu adalah hal-hal yang ada pada kokpitnya dan untuk yang warna baru ini memang apa ya keren mas keren ini juga juga elektrik juga masa gimana caranya mencet coba ini berhubung ini display enggak dagingnya jadi kalau kalian pengen buka ini kalian beli dulu belinya di mana di Mas Rendra Mas Rendra ini jangan lupa like komen di video channel terus Rendra pada joknya juga baru jadi joknya yang terbaru ini warnanya hitam hitam kalau dulu pernah ada warna coklat coklat kita pertontonkan untuk primavera yang dulu yaitu warna coklat ini perubahannya teman-teman jadi kalau yang lama itu joknya coklat sepionnya bunder enggak ada yang namanya stabilizer stabilizer dan sininya sesuai bodi warna bodi nah itu yang contoh model 2003 masih ada promonya sangat besar promonya sangat besar dibeli kalau yang ini warnanya hitam teman-teman dan apa ya ya memberi sesuatu yang berbeda ya sama-sama pastinya murah yang lama akhirnya iya kan terus habis itu Mas Rendra pada mesinnya itu secara maksimal torsi dan maksimal powernya itu bertambah bertambah tambah panjang katanya Mas Rendra ya tambah panjang tambah panjang dan isi dari tanki BBM kalau dulu 7 liter sekarang menjadi 8 liter teman-teman itu adalah hal-hal yang bisa kita lihat dari depan ke hampir belakang karena kita belum bahas yang belakangnya ya terus habis itu untuk pada bagian belakangnya ini yang sangat luar biasa adalah pada perubahan lampu lampunya kalau dulu itu nyala ini bulat ini Mas nah jadi untuk lampu utamanya sekarang ya futuristik terus lampu semua ada kotak kalau dulu lebih mancung yang dulu tapi nyalanya buntur nyalanya ini yang lama teman-teman yang orange Ramonto ya Nah kalau yang baru itu lebih futuristik dan buh keren kalau masih suka yang baru ini iya itu terus habis itu Mas Rendra untuk harga berapa harganya untuk otr Jember dan sekitarnya ini 59200 59200 masih belum ada potongan pokoknya tawar sesuka mobil sesuka Mas Rendra Iya jadi belum ada potongan harga segitu ya Mas Rendra ya sakarpe deal sesuka Mas Rendra Terus Mas Rendra untuk DP minimum itu berapa nah DP nya ini 8 juta mas 8 juta 8 juta 8 juta bawa KTP bawa pulang bisa dan DP nya boleh ditawar juga gitu ya Nah itu itu termasuk harga ini enggak beda dong ini sepul dikit-dikit lah harganya kisaran berapa untuk yang aksesoris original ini sekitar 2 juta bonusnya minta itu boleh JAPRI lah ya pokoknya apapun yang ada di sini itu kalian bisa JAPRI dan menganu sendiri dengan nomornya Mas Rendra ada lagi yang perlu ditambahkan tidak ada kalau pengen tanya lebih lanjut langsung langsung ke bawah kalau rumahnya jauh PS langsung kirim kalau namanya PC 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 dulu Mas Rendra dan bentukan dari masnya seperti ini ya ganteng sekali ya mau jadi ayah ini cukup ya cukup ya untuk video kita kali ini video santu-santui kita tentang Vespa Primavera warna biru Blue Astro Verso yang terbaru sampai ketemu di video-video Mas berjaya selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe di video channel Matur Muwun Terima kasih